Taukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan datangkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berfikir kritis, dan merencarakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napsa. Dan ternyata, penyebab paling berusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi napsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu napsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan ahlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat satu menit, lama-lama satu jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamine dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamine secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamine. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamine sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpulang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak, Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat Magnetic Resonance Imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak napsa yang merusak otak di tiga bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di lima bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari, bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari, lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Terima kasih telah menonton!